Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channelku Oh halo, oh halo Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang My Perfume Collection, seperti kalian sudah lihat pada judulnya My Perfume Collection and What is My Favorite Kayaknya di semua yang akan aku review ini semuanya itu adalah favorit aku Pemirsa Karena memang this is, this all are my favorite Karena aku pakai itu kayak tiap hari gitu loh Gaknya hari Senin aku pakai ini, Selasa pakai ini Kenapa aku pakai ini, kadang aku mix-mix juga Jadi semua yang aku akan tunjukkan ini adalah parfum favorit aku semuanya Dan bahkan udah ada beberapa yang udah aku kayak repeat order gitu Pemirsa And I'm so happy about that Dan juga karena beberapa, kenapa aku membuat video ini guys Karena orang-orang yang sudah meet me in person Mereka selalu bilang, kak parfumnya apa sih? Kak parfumnya apa sih? Kak parfumnya apa? Setiap saat orang yang ketemu aku in person, they always ask you about my perfume Karena memang aku tuh suka banget sama parfum Oke, karena memang aku tuh Apa ya, jarang mandi Jarang mandi Jadi makanya aku tuh suka banget sama parfum Jadi kalau misalkan gak mandi tuh kan agak sedikit bawang merah, bawang putih ya wah Bawang bombay Jadi kayak parfum itu sangat-sangat membantu sekali As long as you have parfum, you are ready to go Dan juga ada juga di, aku baca di Youtube aku, di Instagram aku Mereka juga menanyakan tentang parfum-parfum aku Jadi di video ini aku akan membahas tuntas tentang parfum-parfum favorit aku Collection-solutionnya Dan ya, we are ready to go Oh iya, disclaimer untuk kalian semua ya guys Ini tuh bukan bermaksud untuk Pemir sama sekali Sumpah, karena memang tuh I have no idea what I have to do Jadi aku kepikiran kayak, oh iya kenapa aku gak buat ya Gak buat parfum collection So yeah, let's get started, oke Nah, kita ke parfum pertama guys Ini bentukannya Ini adalah parfum dari Diky & Y Yang Be Delicious Diky & Y Be Delicious Ini 100% Pure New York Ini ya guys Kalau kita pake ini ya Wanginya itu Ada lemony Ada wangi sweet-sweetnya Pokoknya kalau kalian pake wangi ini Kalau kalian pake parfum ini tuh keliatan banget Kalian tuh kayak fresh Bisa menambahkan mood kalian Dan orang yang cium bau ini pun Kayak enak aja gitu Aku memang bukan reviewer yang bagus ya guys Tapi, sumpah setiap aku pake parfum ini Apalagi kalau aku ke kayak Aku ingat banget Aku pake parfum ini waktu aku ke Thailand Dan orang-orang di sekitar aku itu Aku ingat banget Bule Rusia kalau gak salah Dia nanya parfum aku What's your perfume I love it It smells so good Tuh aku yang kayak Oh my god Aku berarti parfum ini hebat sekali pemirsa Dan ini kalian bisa dapatkan di Sephora ya guys Di Sephora ada Di Apa namanya Di Instagram-Instagram yang jualan parfum yang ori juga ada guys Bilang aja nih DKNY be delicious I do really love it Gitu Nah, parfum berikutnya yang tidak kalah Tidak kalah favorite aku Ini dia Ini adalah YSL Yang aku tuh gak tau ini namanya apa guys Jadi aku kemarin tuh cari-cari kan Dia tuh udah habis nih Jadi tuh aku sampai kayak Sampai sekarang aku mesti kayak Aduh, parfum ini siapa lagi sih Aku ingat banget Pada tahun 2013 Waktu di Rusia Aku ingat banget Aku dikenali parfum ini sama Kak Elva Kak Elva aku ingat banget Dulu dia ikut Eurovision Atau apa gitu Punya Yang lomba-lomba nyanyi Dia adalah perwakilan Indonesia Yang ada di Yang saat itu ikut lomba itu Dan ini adalah parfumnya dia Aku ingat banget Terus aku nanya Kak, parfumnya apa? Terus dia bilang Ini YSL doang Kata dia gitu kan Nah, terus Saat itu kan aku masih Ini yang mahasiswa Miss Queen Jadi aku tidak mampu Membelinya Jadi akhirnya Pada saat aku ke Rusia 2 tahun yang lalu Akhirnya aku melihat Oh my God Parfum ini Nih, udah habis guys Udah 2 tahun Tapi ini cukup lumayan lama sih Aku makanya Dan itu parfumnya Masih ada sisa-sisa Andi coba cium deh Coba sini Masuk Masuk ke kamera Amazing Amazing, right? Amazing, grace Sumpah Kalau kalian pakai parfum ini Kalian pergi ke club Honey, you're the sweetest You're the baddest Lo bisa nunjuk aja Laki-laki mana yang lo mau Hey, kamu Kamu Enak banget Sumpah Ini YSL Kalian screenshot guys Dan aku juga kemarin Beberapa saat yang lalu Buka di TikTok Ada account yang suka Review-review parfum Dia suka banget Sama parfumnya ini Suka banget Nah, moving on To the next Ini adalah One of my favorite Ini adalah Viva La Juice Glace Yang kayak gini Bentukannya guys Ini aku udah restock Untuk Ketiga kalinya Yang pertama aku gak tau Aku buang bungkusannya dimana Dan ini adalah Bungkusan sebelumnya Pemirsa Ini tuh wanginya Wangi enak banget Enak banget Ini tuh kayak Ya kan, Andit suka kan Ketan, Andit suka banget Sama parfum ini Kalau aku pakai Kayak kesannya tuh Mahal Kayak Ciri baik-baik Kayak Jangan dikati aku Tolong jangan dekati aku Aku mau pakai parfum ini Kayak gitu guys Ini sumpah Enak banget Dan aku pertama dikenalin parfum ini tuh Aku Dikenalin sama Kalucinta Luna Waktu itu Kaluna Kasih aku parfum ini Sebagai Hadiah Ulang tahun aku Pada saat Dua tahun yang lalu Eh Ya dua tahun Atau tiga tahun yang lalu Kaluna kasih aku ini Dan saat itu Aku jatuh cinta dengan parfum ini Aku udah restock Jadi Lumayan tahan lama guys Satu tahun Kalian bisa pakai parfum ini Sampai Satu tahun Satu botol ini Satu tahun Bahkan bisa lebih juga Kalau kalian pakainya Kayak sempat Satu dua Gitu doang So yum I do really love it Dan Ini sangat-sangat Rekomendasi sekali Pemirsa Pokoknya kalian kalau pakai ini Kalian tuh kayak cewek bayi Ngerti gak sih Cewek bayi Kayak Ah jangan sentuh aku Nih pakai ini Orang-orang mau dekat kita Juga kayak segan gitu Dan kalau misalkan Kita Bertemu ya Dengan orang Terus kita pakai parfum ini Kayak kesannya itu Akan selalu teringat Di otak mereka Ini kayak parfumnya Stasia Oh Stasia itu anak baik Gitu guys Jadi kalian kalau mau Langsung aja juice Lempaskan Viva La Juice Glass Oke Nah Next Ini juga favorite Aku sekali Pemirsa Favorite Aku banget Ini adalah Louis Vuitton Louis Vuitton Yang Apogee 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 Louis Vuitton Apogee I don't know Tulisannya disini sih Apogee Tapi aku gak tau Bacanya apa Ini tuh parfumnya Enak banget Aku pertama kali cium ini Saat Aku ikut acara Apa ya Nikahan temen aku Aku ingat banget Nikahan temen aku Terus aku nanya ke temen aku Eh dia pakai parfum apa sih Biasa ya Kalau kita mencium orang yang wangi Itu kayaknya Ih kok enak banget Kayaknya Mahal gitu perempuan ini kan Gak bisa kita ganggu-gugat gitu Melihat atas sampai bawah Terus kita cium wanginya Wangi banget Terus kata dia Dia pakai parfum ini Louis Vuitton Yang Apogee 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 atau Apogee ini Nah ini tuh wanginya Enak banget guys Ada wangi-wangi Ini wangi apa sih Kita coba deh Coba deh Coba deh coba Citrus-citrus gitu gak sih Ya kan Ini tuh favorite aku banget Aku dan Mas Sigit Kita selalu Tukar-tukaran pakai ini guys Tukar-tukaran pakai ini Nah ini untuk Cowok-cewek juga bisa pakai ini Ini really recommended Karena Karena Memang Kalian kalau pakai ini Trust me Orang udah langsung Cium bau kalian aja Udah mahal Lu lagi ngantri nih Lagi ngantri Terus Satpamnya tuh Cium baunya kamu Udah Masuk aja bu Masuk aja Guys Jadi dari bau Bisa menyelamatkanmu Dari antri ya Oke next This one Ini adalah Bulgari Bugari I don't know how to pronounce it Ini adalah Bulgari Ini parfum Ter-enak Ter-seksi Menurut aku Kalau kalian lagi Dinner malam-malam Kalau kalian lagi ketemu sama Cowok yang kalian deketin Tapi cowok itu kayak raya Kalian lagi deketin Cowok yang Kayaknya kalian mempengen buat dia tuh Kesan pertamanya tuh Bagus Pakai ini guys Sumpah Pakai ini Dia gak mungkin ajak kamu ke tempat yang murah Dia gak mungkin ajak kalian ke tempat yang Biasa-biasa aja Karena parfum ini tuh kayak Kalian pake ini tuh Bitch you're expensive Kamu tuh jasmine Jasmine seperti kenapanya Jasmine Noich Jasmine Noich Nih ya Tuh This is really recommended Aku dapet ini tuh Aku tau dari temen aku Dia bilang Eh coba deh parfum ini Bulgari Parfumnya Bulgari tuh enak banget Gak mahal Tapi Dia tuh kayak Mahal banget Terciumnya tuh mahal banget Jadi aku beli Jadi untuk kalian semua Yang mau mendapatkan laki-laki Kayak raya Boleh pake ini guys Ini sangat-sangat recommended dari aku Hmm Kayak Wanginya tuh kayak Ini loh guys Wangi mahal Wangi Kaisar-kaisar Wangi-wangi cewek-cewek Rusia Nih wangi ini nih Wangi-wangi kerajaan Wangi-wangi I'm bitch I don't like you Bitch I don't like you Ini nih Sumpah Itu Kalian mengerti Kata aku mencoba untuk menjadi reviewer Jadi apapun yang aku rasakan Itu aku lampiaskan kepada kalian semua guys Itu yang aku rasakan Dan yang terakhir My favorite Adalah Gucci brew Ini aku pake hampir setiap hari guys Karena wanginya itu soft Dan wanginya itu bisa membuat Mood kita seharian itu jadi bagus Sumpah Jadi kalo misalkan aku lagi bete nih Lagi bete Terus aku kayak Mencium wangi ini Aku semprotkan Teng 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 Langsung kayak Mood aku tuh bagus lagi gitu Trust me Kalian Dari tadi trust me Trust me Tapi memang bener guys Gak bohong guys Itu enak banget Sampai aku tuh pengen meninggal Gak sih Karena kena pake parfum Meninggal Tapi seriusan ini tuh Wanginya enak banget Adit sering gak cium aku pake parfum ini Sering kan Enak kan wanginya Not bad Kata adit not bad Tapi sumpah ini tuh Real recommended Jadi itu guys Parfum-parfum yang aku rekomendasikan Untuk kalian semua Jadi Ya Itu semoga menjawab Kepada teman-teman semua Yang sudah pernah bertemu aku Di dunia nyata Terus pernah berpapasan sama aku Kalian yang bertanya-tanya Parfum aku apa aja Itu semua tadi adalah Parfum-parfum aku Apa yang rusak So yeah That's it for today's video Terima kasih banyak Teman-teman semuanya Sudah nonton video aku Jangan lupa komen Di bawah ini Komen apapun itu Maybe Suggestion dari kalian Aku pengen buat video apa Terus Pokoknya What video do you guys want me to do? Just comment down below So yeah Thank you guys so much For watching my video And I'll see you guys In the next one Bye-bye Sub indo by broth3rmax You always be in bed Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax